Vicky Prasetyo difonis 4 bulan penjara, Kalina Utarani menangis sambil peluk suaminya. Vicky Prasetyo difonis 4 bulan penjara oleh Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 9 September 2021. Majelis Hakim memutuskan suami Kalina Utarani itu terbukti melakukan perbuatan tidak menyenangkan dalam penggerbekan kala itu di rumah mantan istrinya, Angelil Gah. Menjatuhkan pidana pada terdakwa Hendrianto, nama asli Vicky Prasetyo, dengan pidana penjara selama 4 bulan penjara dipotong masa tahanan, kata Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 9 September 2021, dan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU 8 bulan penjara. Usai suaminya difonis, Kalina Utarani langsung menangis dan meluk adik serta ibunda Vicky. Begitu pula sang ibu mertua yang membalas pelukan Kalina. Usai putusan sidang, Vicky dan Kalina lebih memilih untuk bungkam dan langsung menaiki kendaraannya. Kalina Utarani sempat khawatir, jelang sidang ibunda Aska Korpusyer sempat merasa khawatir dan takut. Ada rasa kekhawatiran, ada rasa takut sebagai seorang istri, ungkapnya. Menurutnya bukan hanya dirinya sebagai istri, melainkan Kalina atau betul suaminya itu orang yang kuat menghadapi semua masalah yang menyelimutinya. Jujur di satu sisi bukan karena aku istrinya Vicky Prasetyo, tapi karena aku merasa beliau itu orang yang sangat kuat banget untuk menghadapi segala macam masalah, ucap Kalina. Pikir-pikir banding Fonis Majelis Hakim Jakarta Selatan ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU di 8 bulan penjara. Atas putusan tersebut, kuasa hukum Vicky Prasetyo Ramdan Alamcah masih memikirkan untuk pengajukan banding. Kami masih pikir-pikir, kata kuasa hukum Vicky. Saat sidang Vicky ditemani sang istri Kalina Oktarani, Kalina juga menangis setelah putusan dibacakan Hakim Ketua. Jejak Kasus Dari Penggerpekan Angelilga Seret Vicky Prasetyo Kepengadilan Sebagai informasi, kasus Vicky Prasetyo dengan Angelilga ini berawal dari penggerpekan yang dilakukan Vicky Prasetyo terhadap Angelilga pada November 2018. Vicky Prasetyo melakukan penggerpekan karena menduga Angelilga yang saat itu masih menjadi istrinya, sedang berselingkuh dan bersina dengan seorang pria bernama Vicky Alman.